Gila nih? Ya.. 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 Tanya-tanya ngomong soal ini bisnis ini.. Nah ini adalah.. Outlet yang ke-20 ya? 20? Tiktos Dan.. Alhamdulillah bisa dibuka di Cilduk tempat dimana saya berjuang dari Susaru Ini historical nih.. Ya.. Ini tempat ini historical Ya.. Pak kenapa gandeng si Rian ini? Kalau.. Saya sebenernya sahabatan udah lumayan lama lah temennya Mas Rian ini orangnya humble sekali Dan kalau di bisnis kebetulan visinya sama Kita tuh pengen bekerja usaha buat ngebantu banyak orang Kebetulan kita ada kecocokan lah satu visi ya Apa aja sih? Rotinya isinya apa aja apa? Yang pasti.. Ehm.. Kalau untuk rasa sebenernya.. Rasa-rasa yang dekat sama kita ya? Ya.. Rasa-rasa yang suka Ya.. Tapi ada beberapa sirias yang memang gak dimiliki sama tempat lain Jadi kalau kita ada pilihannya ada asin, ada manis Kalau yang manis udah pasti coklat keju Udah favorit lah.. Mokanaga gitu Kalau yang spesialnya yang asin itu hot korean spicy Nah.. Ya.. Ini bagi keuntungannya apa nih? Berapa persen ya buat Rian? Itu.. Itu tidak perlu diomongin Yang pasti.. Kita punya perusahaan sama-sama Dan.. Ehm.. Kita punya.. Apa ya.. Punya mimpi.. Bisa.. Buka di.. Seluruh Indonesia Berarti.. Ya mungkin.. Buat Rian nih.. Kenapa sih.. Bisnis mau bisnis kayak gini? Ya karena makanan kan.. Gak jauh dari kehidupan kita ya Apalagi saya suka.. Roti tuh.. Dari kecil udah suka roti sih Dan.. Kebetulan aku emang sukanya manis sebenernya Iya.. Sukanya manis Udah ya coklat cheese nih Coklat cheese tuh favorit banget Jadi.. Ehm.. Ketika ngobrol sama Mas Irfan dan ketemu Konsepnya keren banget Kualitasnya juga dijaga Packagingnya bagus Dan punya.. Visi misinya.. Sangat.. Cocok ya Pokoknya.. Apa.. Kita punya visi misi yang sama Jadi akhirnya.. Ya udah jalan gitu Dan mungkin tidak hanya.. Roti aja nanti ya Ada yang lain-lain juga Kita akan bikin produk lain lagi Kita akan bikin produk yang lain lagi Pokoknya kita konsisten di kuliner Dan kebetulan juga Mas Irfan ini adalah.. Expert dalam hal kuliner Jadi saya gak perlu capek untuk.. Pikirin.. Gimana.. Back endnya seperti apa Terus.. Packagingnya itu.. Paling.. Ya.. Ada diskusi ya Biasanya kita nanti.. Kreativitas bareng lah Ya.. Orang kita bikin.. Kolaborasi.. Idenya.. Dari mana nih.. Rian nih.. Bisa.. Gandeng sama.. Bedua nih untuk.. Ya.. Karena pertemanan itu.. Terus.. Di circle yang.. Ehm.. Apa.. Bagus maksudnya.. Buat kita.. Pertemuan ini gak ada yang.. Gak ada yang kebetulan sih Jadi.. Kayak.. Bener-bener.. Dipertemukannya pas gitu ya Jadi saya percaya kalau usaha itu kan Kita pasti.. Taruh satu visi dulu Baru kita mau lah Sama-sama usaha Temenan-temenan belum tentu Kalau misalnya gak ada kecocokan Juga belum tentu bisa jalan Misalnya kita ada kecocokan Kita mau jalan Biasanya per hari itu.. Tempat.. Apa.. Pertempat itu berapa.. Kilo sih.. Berapa kilo terigu atau apa Di hitungannya.. Kita hitungannya per roti Per roti ya.. Berapa banyak? Jadi roti kita ini emang khusus nih Jadi biasanya kita target tuh Satu hari bisa sampai 100 roti Satu hari 100 roti Berarti kalau dikali 30 hari ya.. 3000 roti lah Kalau untuk liang sendiri Promosi kayak.. Ya kita kan sekarang udah eranya Digital Sudah sosial media Ya kita manfaatin Apa yang.. Yang kita punya.. Temen-temen.. Ya.. Dan memang sekarang tuh.. Sudah eranya yang namanya.. Saling bantu ya.. Manusia endorse manusia Untuk melaburasi Jadi.. Saya punya temen beberapa.. Temen-temen artis misalnya Mereka juga.. Jangan senang hati untuk.. Ikut.. Nyobain rasanya Ikut-ikut mempromosikan Gitu.. Coba dong peragain..